Raffi Ahmad mencoba hubungi Lesti untuk segera hadir pada acara lahiran Rams di Indosiar. Inilah jawaban Lesti. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat ini lagi live malam ini pukul 18.30 di Indosiar dan di kanal Youtubenya yaitu Rans Entertainment. Nagita Slavina buka-bukaan soal kelahiran anak kedua mereka, selasa 30 November 2021. Lewat acara bertajuk lahiran Rans Baby No. 2, ia turut berbagi cerita saat kelahiran anak keduanya. Pasalnya, Raffi Ahmad ungkap belum lengkap jika pada acara tersebut hanya diisi dengan hiburan. Yang kami inginkan pada acara lahiran Rans Baby No. 2, yang akan tayang nanti siang di Indosiar, saya ingin pada acara tersebut adalah nuansa sulawat untuk menyambut anak kami. Ungkap Raffi Ahmad pada hari selasa 30 November 2021. Terkait hal itu, Nagita Slavina mengusulkan sosok Lesti untuk mengisi sebuah acara tersebut. Jika berkenan dan jika ada kesempatan, mungkin Lesti bisa mengisi acara tersebut. Dan bersulawat atau enggak membawakan lagu yang berbau islami ungkap Nagita Slavina pada hari selasa 30 November 2021. Tak hanya sampai di situ, Raffi Ahmad menghubungi Rizky Bilar untuk meminta Lesti hadir sebelum acara tersebut dimulai. Tapi sayangnya, Rizky Bilar meminta maaf kepada Raffi Ahmad sekaligus kepada Nagita Slavina. Karena tidak bisa hadir dengan alasan ada rapat dengan salah satu partner kerjanya. Mohon maaf ya Bang, salam juga sama Kak Nagita bahwa saya dan Dedek tidak bisa hadir malam ini. Dikarenakan saya ada acara rapat dadakan dengan partner saya. Ungkap Rizky Bilar saat dihubungi melalui telpon oleh Raffi Ahmad. Pemirsa bersama channel Autorumpi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video ini. Dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lesti merasa tidak enak kepada pasangan Raffi dan Nagita tersebut. Karena Lesti kepikiran dan tidak fokus melanjutkan rapatnya tersebut. Maaf ya Kak Raff, bukannya kami menolak undangannya tersebut. Tapi ini kami ada rapat dadakan dengan partner suami. Aku malah tidak fokus ini, mikirin undangan dari Kak Raffi. Ungkap Lesti menambahkan. Acara tersebut akan disiarkan langsung di stasiun televisi swasta, Youtube, hingga aplikasi streaming malam ini. Pada acara itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga akan memperlihatkan wajah adik kerapatan. Pun keduanya bakal mengungkap nama anak kedua yang selama ini disebut dengan BBR. Atau gak sabar nama BBR sesuai nama yang kamu komen? Komen Rans Entertainment. Sementara itu, dalam acara lahiran Rans Baby No. 2, tak hanya dihadiri oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sejumlah anggota keluarga juga ikut meramaikan acara tersebut. Di antaranya adalah Ami Konita, Rita Amilia, Nisha Ahmad, Shahnaz Sadika, serta Jajah Tengker. Acara lahiran Rans Baby No. 2 akan dibawakan oleh Irfan Hakim, serta dihadiri Ustaz Suki Al-Buhuri. Selanjutnya, inilah kabar yang kedua. Lesti disebut penyanyi gagal untuk go internasional. Iriq Thohir bela Lesti untuk bisa go ke kancah internasional. Lesti Kejora baru-baru ini mencurahkan isi hatinya akibat komentar negatif dari sebagian masyarakat, khususnya haters. Oleh mereka, penyanyi 22 tahun ini dianggap sebagai artis go internasional yang gagal. Terlebih di masa pandemi, di mana tawaran manggung di kancah dunia, Nyaris tak ada. Karya terbarunya pun tak kunjung keluar. Lesti sendiri sebenarnya tak terlalu memperdulikan komentar negatif tersebut dan memilih fokus pada tujuan karirnya saja. The hardest saat diproses itu, di mana kita tetap harus being real apa yang kita mimpikan. Goals kita. Namun di satu sisi, kita manusia. Kadang-kadang ingin divalidasi sama orang. Makanya kuncinya satu, fokus pada tujuan. Kata Lesti, dikutip dari channel Ruang Selebritis, seperti dikutip Senin 29 November 2021. Lesti lalu mencontohkan salah satu pencapaian terbesarnya yang diraih secara bertahap. Sebelum berhasil menang di sejumlah ajang penghargaan, Musik Watch, Lesti terlebih dulu menjadi yang pertama di panggung dangdut Akademi Indosia. Sampai saat ini, ia tetap aktif menjadi juri lidah, dan kontraknya terus diperpanjang sampai 2022. Baru-baru ini, ia mendapat cibiran karena dianggap belum bisa membuktikan eksistensinya untuk go dangdut internasional. Menurut Lesti, saat seseorang sukses dengan sebuah pencapaian yang dibangun dari bawah, hal itu bagaikan dua sisi mata pedang. Pasti ada dukungan, namun banyak pula yang menghujan. Musik Sampai jumpa di video selanjutnya.